Hukum menabung emas di pegadaian Emas maupun uang yang digunakan untuk membeli emas, termasuk benda ribawi yang satu illah atau latar belakang, karena keduanya merupakan alat tukar mutlak zamaniyah. Dari Ubadah bin Samid radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda, yang artinya, jika emas dibarter dengan emas, perak dengan perak, gandum halus dengan gandum halus, gandum syair dengan gandum syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, maka takarannya harus sama dan harus tunai. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Hadis Riwayat Muslim Anda bisa perhatikan kalimat yang terakhir. Jika benda yang dipertukarkan berbeda, maka takarannya boleh sesuka hati kalian asalkan tunai. Ketika kita beli emas, berarti terjadi pertukaran uang dengan emas. Dan ini dua benda ribawi yang berbeda, namun satu kelompok. Dan dalam hadis di atas, Nabi s.a.w. mensyaratkan harus dilakukan secara tunai. Dalam keputusan Majemah Al-Fiqih Al-Islami dinyatakan, terkait hukum mata uang kartal. Mata uang ini termasuk alat tukar yang sah, memiliki karakter alat tukar yang sempurna. Mata uang ini berlaku hukum sebagaimana yang berlaku pada emas, perak, seperti aturan benda ribawi, aturan zakat, salam, dan semua aturan lainnya. Majalah Al-Majemah Jika pertukaran uang dengan emas ini dilakukan secara tidak tunai, maka melanggar larangan riba nasiah. Menabung emas di pegadaian Dari skema yang disampaikan di atas, ada dua tahapan akad yang terjadi. Satu, akad jual-beli emas. Akad jual-beli emas dibolehkan selama dilakukan secara tunai. Karena itu, jika pegadaian hanya menyediakan emas batangan ukuran 5 gram, maka nasabah yang ingin membeli emas harus menyediakan uang yang cukup untuk menebus emas 5 gram itu. Artinya, emas 5 gram ini harus dibeli secara tunai. Jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup senilai emas 5 gram, bisa dipastikan dia akan membeli emas 5 gram itu secara tidak tunai atau dicicil. Terlebih, pihak pegadaian menerima cicilan senilai minimal emas 0,1 gram. Sebagai ilustrasi, jika harga emas 500 ribu per gram, berarti nasabah yang ingin membeli emas secara tunai, dia harus memiliki dana 2,5 juta. Sehingga 2,5 juta ditukar dengan emas 5 gram secara tunai. Jika nasabah membayar dengan cara dicicil, misalnya 50 ribu per hari, berarti terjadi pertukaran emas dengan uang secara tidak tunai. Dan ini hukumnya dilarang, termasuk riba nasi A. Dua, akad wadiah atau titip barang. Nasabah boleh saja menitipkan emasnya di pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku di sana. Dan pegadaian boleh menetapkan biaya administrasi untuk akad ini. Pegadaian berhak mendapatkan upah karena telah menyediakan jasa penitipan. Kesimpulannya, skema menabung emas di pegadaian termasuk akad bermasalah karena terdapat riba nasi A, yaitu pembelian emas secara kredit. Solusi yang kami berikan, layanan pembelian emas hanya berlaku bagi nasabah yang bisa membeli emas secara tunai dan tidak dicicil. Demikian, Allahuaklam.